Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas siang. Saudara pasca tertangkapnya Joko Chandra, kabar es krim Polri memastikan akan melanjutkan pengusutan hingga tuntas, termasuk ke internal Polri yang diduga terlibat membantu. Tak hanya Polri, penyelidikan internal juga bakal dilakukan di tubuh kejaksaan. Berakhir sudah pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Kini dia mendekam di ruangan nomor satu di rutan Salimbacabang Baris Krim, Polri. Tak ada kasur empuk di ruang itu. Sebagai gantinya, hanya ada beton semen persegi panjang sebagai tempat duduk sekaligus istirahat. Di sel berbeda, di rutan yang sama ada tersangka kasus surat perjalanan Joko Chandra, yakni Brigjen Prasetyo Utomo, jenderal polisi yang membantu Joko Chandra. Sebelumnya, pada Kamis 30 Juli, Polri berhasil membawa pulang Joko Chandra yang buron sejak 2009. Penangkapan Joko Chandra hasil kerjasama dengan polisi di Raja Malaysia. Upaya pemulangan dipimpin langsung Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Pada Jumat malam 31 Juli, Joko Chandra telah diserahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Kendati eksekusi Joko Chandra merupakan wewenang korps adiaksa, namun Joko Chandra tetap ditahan di cabang rutan Salimba Baris Krim, Polri. Dalam program Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Kabar Eskrim Komjen Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menuntaskan kasus Joko Chandra, termasuk membongkar pihak-pihak yang terlibat, terutama di internal Polri. Yang jelas kita mulai dari dalam dulu. Dalam itu maksudnya Baris Krim? Dalam itu dari internal kepolisian. Tentunya akan ada tambahan beberapa tersangka, dan juga pasti ada pihak-pihak lain. Kemarin kan sudah tambah satu status tersangka lagi, yaitu? Pengacara Saudara Joko Chandra yang memang masuk, dan saya kan sudah sampaikan kalau kemudian nanti ada proses-proses bidanan lain, termasuk aliran dana, terhadap pihak-pihak yang mendapatkan aliran dari Joko Chandra, tentunya akan kita proses, termasuk juga Joko Chandra sendiri juga kita proseskan. Jadi komitmennya memang akan bersih-bersih total ya? Itu sudah menjadi komitmen institusi. Tak hanya bersih-bersih di kepolisian, kasus Joko Chandra juga bakal berujung bersih-bersih di tubuh kejaksaan. Di tahap awal, Komisi Kejaksaan kembali memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari, serta menelusuri keterlibatan pihak lain terkait pertemuannya dengan Joko Chandra di luar negeri. Karena kami juga koreksi evaluasi selain di kepolisian yang kemarin juga berjalan di kejaksaan, supaya bisa dijaga marwah martabat institusi public trust kejaksaan, sebab itu sangat diperlukan untuk membangun kejaksaan yang kuat dan dipercaya ke depan. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai 904 miliar rupiah. Setelah diponis bebas oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, pada Oktober 2008, kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. PK itu diterima dan Joko Chandra dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman dua tahun penjara, membayar denda 15 juta rupiah, serta uangnya di Bank Bali sebesar 546 miliar rupiah dirampas negara. Namun, jelang putusan MA pada Juni 2009, Joko Chandra kabur meninggalkan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV